Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi info update pencairan PKH tahap 3 untuk besok hari Jumat tanggal 22 Juli 2022. Proses rekonsiliasi telah selesai. Selamat 6 kategori KPM ini akan cair di PKH tahap 3 besok. Seperti apa informasinya? Silahkan kalian simak videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip. Supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi video ini. Dan tinggalkan jejak dengan cara like dan komen di video-video kami. Supaya kalian juga berkesempatan mendapatkan rejeki tambahan giveaway total ratusan ribu rupiah setiap bulannya dari channel ini. Dan di bulan Juli 2022 ini akan diundi di akhir bulan. Baik teman-teman sosial semuanya langsung saja kita ke informasinya. Jadi teman-teman sosial semuanya usia kalian KPM PKH yang sedang menunggu pencairan bantuan PKH tahap 3. Jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya pada hari ini hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 adalah proses terakhir rekonsiliasi penyeluruhan PKH tahap 2 tahun 2022. Yaitu dari tingkat Provinsi ke Kementerian Sosial Pusat. Yang artinya untuk proses penyeluruhan bantuan PKH tahap 3 akan segera dimulai. Dan selamat kepada 6 kategori KPM PKH berikut ini. Akan cair bantuan PKH tahap 3-nya besok. Namun sebelum ke pembahasannya teman-teman sosial semuanya, saya ingin menginformasikan kepada kalian hasil cek saldo PKH tahap 3 hari ini. Malam Jumat tanggal 21 Juli 2022. Apakah hari ini PKH tahap 3 sudah dicairkan atau belum? Jadi kalian tidak bolak-balik ke mesin ATM atau agen untuk cek saldo PKH tahap 3. Dan hasil bantuan kami lewat mesin ATM untuk saldo PKH tahap 3 hari ini. Malam Jumat tanggal 21 Juli 2022. Saldo PKH tahap 3 masih 0 alias masih song. Jadi teman-teman tidak usah bolak-balik cek saldo di mesin ATM ataupun di agen-agen. Karena saldo PKH tahap 3 hari ini masih 0 rupiah alias masih song. Baik teman-teman sosial semuanya, selanjutnya ke informasi. 6 kategori KPM PKH berikut ini akan cair di bantuan PKH tahap 3 besok. Saya doakan semoga kalian termasuk ya. Amin, amin ya robal alamin. Dan langsung saja untuk kategori yang pertama KPM PKH yang akan cair di PKH tahap 3 besok adalah KPM PKH yang namanya masih masuk di DTKS Kementerian Sosial serta datanya padan antara di DTKS dengan di Dukcapil. Dan bagi KPM yang memiliki komponen anak sekolah datanya juga padan antara di DTKS, Dukcapil dan juga Dapodik atau EMIS. Kemudian kategori KPM PKH yang akan cair di PKH tahap 3 besok adalah KPM PKH yang memiliki rekening yang masih aktif dan tidak gagal OMSPAN. Kemudian kategori ketiga yang akan cair bantuan PKH tahap 3 adalah KPM PKH yang tidak termasuk ke dalam verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial oleh pemerintah daerah. Yang pertama karena KPM meninggal dunia. Kemudian yang kedua karena alamat KPM tidak ditemukan. Kemudian yang ketiga KPM terjaring sudah sejahtera atau memiliki salah satu anggota keluarganya di dalam satu kakak. Memiliki pekerjaan yang tidak layak lagi seperti pekerjaan TNI Polri ASN PNS ataupun pegawai BUMN atau BUMD. Kemudian yang keempat bagi... Kemudian kategori keempat yang akan cair bantuan PKH di tahap 3 besok adalah bagi KPM yang tidak dobel bantuannya. Jadi ada beberapa bantuan yang dilarang diterima oleh KPM PKH. Contohnya adalah BLT dana desa kemudian prakerja. Jadi kalau ada KPM PKH yang juga menerima bantuan BLT dana desa ataupun prakerja jelas menyalahi aturan pemerintah. Dan bisa dicabut ke pesertaan PKH-nya. Artinya tidak akan cair bantuannya. Kemudian kategori yang kelima adalah BKPM yang bukan termasuk pendamping PKH. Karena pendamping PKH tidak berhak mendapatkan bantuan PKH. Dan yang keenam adalah bagi KPM PKH yang tidak terjaring secahtera hasil foto geotaging rumah KPM. Oleh petugas VOS atau petugas DIN SOS. Jadi teman-teman sesuatu semuanya itulah tadi 6 kategori KPM PKH yang insya Allah akan cair di bantuan PKH tahap 3 besok. Semoga termasuk kalian ya teman-teman. Amin. Akhir kata semoga informasi dari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!